Sejumlah guru dan karyawan sebuah sekolah menengah kejuruan di kota Magelang mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan dan bela negara di lokasi otbun kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bekal pembelajaran kurikulum bela negara yang akan diterapkan di sekolah tempat mereka mengajar pada tahun ajaran 2019-2020. Penerapan kurikulum ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan jiwa nasionalisme para siswa, guru, dan karyawan yang belakangan mulai luntur di gerus perkembangan zaman dan pergaulan bebas. Tidak hanya dibekali soal materi saja, namun para guru dan karyawan juga mengikuti kegiatan otbun, halang rintang sebagai salah satu cara membentuk karakter disiplin. Diharapkan nantinya bisa menjadi contoh bagi para peserta didik yang mengenyam pendidikan di SMK tersebut. Kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan dan bela negara ini sengaja dibuat dengan kemasan berbagai permainan agar para peserta tidak busan dan lebih mengenal. Kita berikan adalah bagaimana cara berpikir secara cepat dengan namanya adalah wisata dilan negara. Nanti kita berikan. Selanjutnya kami akan memberikan hal-hal yang bersifat fun-fun, juga fisik, tapi endingnya adalah kepersamaan, kekembangan, dan bagaimana cara memimpin. Di arepen setelah mengikuti kegiatan ini, kedisiplinan para peserta akan terbentuk sehingga memunculkan jiwa kepemimpinan di dunia pendidikan baik di kalangan guru ataupun para siswa-siswi. Dari Magelang, Puji Hartono, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!